Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda Setiap permasalahan ada hikmahnya Karena Islam itu penuh cinta Nah Bunda gimana nih permasalahannya Bunda tadi Bunda permasalahan Bunda tadi Ini seorang adik ya itu adik apa? Adiknya kerja di kantor Berteman sama rekan sekerjanya tapi adiknya bos Yang mana adiknya bos itu berpesan supaya dipuji-puji Kalau di depan bos padahal di main HP Mengantukan Bohong jadinya kalau mengungkapkan tidak sesuai kenyataan gitu ya Bunda Oh iya ya baiklah Bang Masya Allah Bunda Bunda Jawab ya Orang linglung menyantap bakwan Makan nikmat pakai jus tomat Terkadang bingung emang kalau melihat teman Itu udah jadi penjilat masa gak mau tobat? Ya Allah Padahal udah banyak informasi udah banyak yang ingetin bahwa jangan menjadi penjilat Kenapa? Karena kalau menjadi penjilat pertama udah dosa Yang kedua dia juga zolim sama orang lain Eh yang ketiga yang na'udzubillah min zalik Akhirnya ada ucapan-ucapan yang dusta Minta orang lain untuk mengatakan yang tidak sesuai kenyataan Akhirnya jadi orang munafik Na'udzubillah min zalik Hati-hati innal munafiqina fidarkil asfali minan nar Na'udzubillah min zalik Orang munafik itu nanti posisinya ada di paling dasar api neraka Na'udzubillah min zalik Kita orang yang diminta kamu ngomong ya sama kakak saya Yang dimana itu adalah atasan kamu Bilang kalau saya ini kerjanya rajin Bilang kalau saya ini tugasnya bagus Bilang kalau saya ini pokoknya di kantor itu kerjanya hebat Padahal kerjaannya main handphone Nah lalu bagaimana apakah nurutin bohong atau sampaikan apa adanya Nah itu kalau itu tuh setan itu kadang-kadang pinter Kalau mencari pintu masuk mengganggu manusia Ya ini yuwaswi sufi sudurin nas Setan itu memang tugasnya ngebisikin hati manusia Yuwaswi sufi sudurin nas Bunda Bilangin sama adik Jangan ya meskipun mungkin ada bisikan-bisikan untuk berbohong Jangan Karena godaan-godaan setan itu banyak Setan memang bisikin hati Hatinya gelisah Eh tapi ternyata juga manusia juga bisa membuat hati kita gelisah Pokoknya jujur itulah yang paling baik Insya Allah kalau kita jujur maka akan ditunjukkan berbagai macam kebaikan-kebaikan Amin ya robal alamin Mungkin karena itu tuh adiknya bos Takut tidak dibagus-bagusin atau tidak diturutin takut dipecat Iya Saya sih lebih baik dipecat Daripada harus Berbohong Hidup tanpa keluarga Tunggu 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 gimana gimana Gak nyambung sih bunda Tapi saya mau ngomong daripada saya kerja dalam ancaman gitu ya Karena kalau dalam ancaman hati gak tenang juga tuh bang Betul Mendingan berkata jujur Biarin gak dapat kerja Yang penting dapat berkah Masya Allah Masya Allah Kata bang Malki berkah Bener bang Berkah Teripada hidup setiap hari di kantor begitu-gitu aja Iya Bawa adiknya ke saya Jadi Saya bilang hebat kamu gitu aja Mau ngasih kerja saya gak ada kerjaan Iya ya Bingung juga ya Bingung juga Iya 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 Bunda Iya Masih ada yang baper silahkan Siapa yang mau bertanya Eh demen nih Boleh bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebutkan bang suaranya Iya Emang harusnya seperti apa bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sama saya Epinur Hayati dari Majelis Taklim Al Istiqomah Bogor Bukan Bukan pantun Begini bun Iya Kan tadi waktu awal bilangnya Milky bilang kalau kita Milky Bunda Milky Maaf Milky Kalau punya sui minum Iya deh Milky Iya Bilang kalau kita itu Cantik Glowing Glowing Nyatanya Glowing dedak Ini berarti kan kita-kita seneng-seneng kalau dipuji Nah iya Tapi kenyataannya gimana Seneng kan Iya maksudnya kenyataannya Kenyataannya bener ya bang Cantik 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 Nah sekarang kita ini termasuk orang yang seneng Dipuji Dipuji Atau penjilat Ini Atau penjilat Bunda Bunda tanya Tapi ini yang dipuji apa enggak Bunda coba tanya sama temen-temannya Termasuknya gini Iya Nah ini termasuk seneng yang dipuji Iya Nah kita itu kan Apa Eee Termasuk orang Dorm Termasuk orang yang seneng Dipuji Dipuji apa enggak Sedangkan Mas Milky Kan berarti Pembohongan Dia itu Menjilat Karena kepengen Job gitu Nah yang benernya Yang mana gitu Oh Makasih ya atas Jawabannya nanti Ditunggu kejujurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu kejujurannya bang Warahmatullahi wabarakatuh Mbak Melki yang jawab Mbak Melki yang jawab Ibu Ibu ini cantik Pakai C ya bu ya C nya jangan dihilangin Bukan antik Bukan antik Ibu cantik Tuh Bagi yang bilang cantik Tapi cantik ya Aslinya cantik Nah masalahnya ini pertanyaan ibu adalah Ibu ini adalah orang yang seneng dipuji Iya Walaupun pujiannya itu adalah jilatan gitu gimana nih Gitu kali ya maksudnya Iya maksudnya kan Oh mau diulang lagi Diulang lagi Dari awal Baik Ya Allah Maiknya mana maiknya Maksudnya saya mengulang pertanyaan ibu Seperti itu mungkin maksudnya Iya Terus Saya minta kejujuran mas Milki Tuh berarti Bang Melki yang jawab bang Cantik bu Udah cantik bu Karena semua wanita itu cantik Lelaki yang ganteng Ganteng Lu mau saya bilang ganteng Ganteng Enggak Nah yaudah Berarti perempuan cantik Iya dah Iya Udah Berarti Pertanyaan ibu adalah Bagaimana kalau ibu ini dan teman-teman ini mempunyai sifat yang senang dipuji Senang dijilat Itu dia Kena bos Senang dijilat Maksudnya senang dipuji lah gitu ya Iya Aduh Senang mendapat Senang disanjung Senang disanjung Bener senang disanjung gitu kan Nah ibu ini termasuk Tidak baik atau gimana Salah apa enggak Iya Gitu ya Eh kita istirahat sejenak deh Gak kemana-mana tetap ya Assalamualaikum Bunda Sampai jumpa Sampai jumpa